Nama saya Akilah Bumi dari SD Model Sleman Senang sekali Sangat senang Dan menang Ini main gobak sodor Serunya itu karena kayak ada musiknya Terus tadi kita joget-joget Serulah, seru banget Terima kasih yang sudah membuat acara ini Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Homo swastiastu, nama budaya, salam sejahtera Salam kebajikan buat kita semua Salam budaya, lestari budayaku Oke teman-teman hari ini tanggal 4 November Di tempat kami kita mengadakan festival Dolanan anak tradisional Dimana ini adalah rangkaian dari Merti Desa Wedomartani Dan kita mengambil tema dolanan anak tradisional Karena kita mengusung gagasan dimana Masa depan itu adalah milik anak-anak yang ada sekarang Jadi hari ini kita bisa melihat dimana-mana ya Gadget luar biasa Dan anak-anak hari ini semua lebih kenal dan lebih dekat dengan gadget Kita ingin mengembalikan semua kembali pada masa lalu Dimana permainan-permainan tradisional ini Bisa mengembalikan karakter-karakter anak yang luar biasa Dari sisi moralitasnya Dari sisi kerjasama timnya Dari sisi empatinya Dan kerjasama tim yang luar biasa ya teman-teman Jadi permainan anak zaman dulu Semua mengandalkan kerjasama Mengandalkan rasa saling percaya satu sama lain Jadi itu penting sekali Harus dimiliki semua anak-anak Karena mereka adalah masa depan bangsa Jadi teman-teman Terima kasih buat Kelurahan Wedomartani Dan juga Semua panitia Masyarakat Gebang yang luar biasa Dan kita juga ingin memperkenalkan bahwa di Dusun Gebang ini Memiliki banyak obyek wisata Salah satunya adalah Candi Gebang Ada Tambak Boyo Dan di Gebang sini juga ada UMKM ya Jadi di sini juga banyak sekali Kerajinan-kerajinan Dan yang sangat memiliki nilai jual yang tinggi Dan ini kita ingin rangkum Dan kita ingin perkenalkan semua potensi-potensi Dusun Gebang Wedomartani ke kancah nasional bahkan internasional Mudah-mudahan ini adalah awal dari semuanya Dan kita ingin Dan kita berharap Semua masyarakat Semua elemen tokoh masyarakat Tokoh agama Tokoh siapapun itu Memberikan dukungan dan bahu-membahu Untuk menyongsong masa depan yang gemilang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdesa Namaku Jarmo Alamat Gebang Jarmo teringat gak sama masa lalu? Ya ingatnya ya itu Yang itu apa Mainan Eh itu Nganu Oh diglek Oh blak aglek Itu ya dulu ada Kebaksodor dulu ya ada Saya kecil ya itu tulangan kebaksodor Seneng Pengen ada lagi Ada lagi ini Meriah tok Kita ambil Tema kali ini adalah Sepi yang pamrih Rame yang gawe Ya saya sangat berterima kali sekali Dengan kegiatan ini Kepada panitia Merti Disa Kwanudu Dhamatani Untuk merkenalkan Permainan tradisional Anak-anak Karena ini Selaturahim Masatuan kerugunan Antara masyarakat Justruhnya anak-anak ini Yang merkenalkan Permainan tradisional Sudah langka sekali Di masyarakat dan sekolah Sehingga ini Tunggu nya Dari Kita dukung Pergatuan ini Mudah-mudahan bisa berkembang Sertifal permainan tradisional Sengaja Kita laksanakan Di Kisah wisata Kepangpak Karena memang untuk mengedukasi Anak-anak kita Yang usia sekolah dasar Untuk bagaimana juga Disamping mengenal Permainan tradisional Yang sudah banyak ditinggalkan Supaya juga mengenal Adanya situs Ada berbagai satwa langka Seperti burung ontam Merak dan Embung tambak boyok Disamping itu juga Memang sengaja untuk Mengenali Makna filosofi Dari permainan itu sendiri Yaitu meningkatkan Kebersamaan Kegotong-koyangan Dan Keserasian Kerjasama antara satu Dengan yang lainnya Disamping itu Dengan permainan tradisional ini Harapan kita Itu juga bisa Mengurangi Ketergantungan Anak-anak kita Terhadap Jajet Nah Sehingga Fisiknya juga Terpupuk Dengan baik Yaman Raisa Fitri Dari Dinas Pariwisata Sleman Saya Sumaria Selahir Paneu Saat ini Ikut di dalam Acara Festival Permainan Anak-anak Di Candi Gebang Itu yang Sangat menarik Sekali Dan melihat Bagaimana Anak-anak Bisa bermain Dengan lebih Sehat Tanpa harus tergantung Dengan gadgetnya Sebagai upaya Untuk Melestarikan Permainan Anak-anak Yang saat ini Mungkin anak-anak Sudah tidak mengenal lagi Permainan yang pernah Berjajar Di masa-masa Dan ini juga memberikan Suatu Wawasan Wahana baru Suatu event Yang menarik sekali Untuk Masyarakat kita Bahwa Dengan Memanggadakan Event seperti ini UMKM juga bisa Ikut berjalan Anak-anak Bisa beraktifitas dengan baik Orang tua juga bisa Menjalin hubungan Yang lebih sehat Dengan anak-anak Anak-anaknya Semoga Event ini bisa memberikan Apa namanya Hal yang positif Memberikan semangat Kepada Teman-teman yang lain Apresiasi kepada WD Martani Yang sudah Setelah terpadu Melaksanakan Acara Dari budayanya Dapat Dari kesehatan Dapat Kemudian dari Perekonomian Masyarakat Ada UMKM Sudah dapat Jadi pelurahan yang lain Juga bisa Melaksanakan Event senada Atau bahkan Yang lebih baik Untuk anak-anak Kita ikuti Irama Nah teman-teman Ini Ada Namanya Salah satu Permainan anak tradisional Ada namanya Pelinteng ya Kalau di Jogja Kalau di Jawa Timur Ini namanya Ketapel Nah ketapel ini adalah Permainan anak tradisional Favorit saya Karena Kebetulan saya Seorang bonek Ini andalan saya Buat tawuran Jadi ini Permainan anak Yang paling berbahaya Sebenarnya Karena Sering sekali Ini digunakan Untuk Hal-hal yang negatif Padahal Fungsi dari ketapel ini Tadi Untuk mencari Atau berburu Hewan Atau terutama burung Jadi Biasanya malah kita pakai Buat tawuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Gatot Nah disini Saya sebagai Pengurus galeri ini Dan Maksud Tujuan saya Membuat Galeri permainan Tradisional ini Adalah untuk Memperkenalkan Atau Membumikan kembali Permainan-permainan Tradisional Yang sudah mulai Dilupakan Karena mengingat Seperti yang Saya alami dulu Permainan tradisional itu Sangat membantu Saya untuk Lebih kreatif Contohnya seperti ini Ini sangat Membantu untuk Meningkatkan kreatifitas Dari Daun pisang Apa Batang daun pisang Kita bisa membuat Tembak-tembakan Seperti ini Dan nanti bisa untuk Seperti simulasi perang Siapa tahu nanti Anak-anak kecil tertarik Ikut Angkatan 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 Bersenjata Seperti Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang semuanya Pada Siang hari ini Diadakan Festival Permainan tradisional Di kawasan Candi Gebang Atau Gebang Park Dan salah satunya Disini juga ada UMKM Gebang Saya Joni Mewakili UMKM Gebang Dengan adanya Kegiatan ini Merasa Sangat beruntung Karena UMKM Di Dusun Gebang Ikut terpromosikan Adanya Festival Dolanan Anak ini Kemudian untuk Respon dari Masyarakat Ya Ini bagus Karena Yang mungkin selama ini Tidak tahu Bahwa di Gebang ini Banyak sekali potensi Yang layak Untuk kita Unggulkan Yang mungkin selama ini Tidak Diketahui Alhamdulillah Dengan adanya ini Semakin banyak Dikenali Berkaitan dengan Festival Permainan Anak Ini perlu Sekali diadakan Karena Anak-anak sekarang Untuk Permainan tradisional Mungkin Tidak kenal ya Dengan acara Seperti ini Ini sebagai acara Untuk memperkenalkan Dan Mengulang kembali Nilai-nilai Filosofi Dari setiap Permainan Yang Diajarkan oleh Nenek Moyang kita dahulu Dan terlihat Antusias dari Anak-anak Dari Perwakilan sekolah Di kawasan Widomartani Maupun anak-anak Dari setiap Padukuan Sangat sportif Dan terbukti Nanti teman-teman Atau penonton Bisa lihat sendiri Bagaimana Mereka Mengikuti Rangkaian kegiatan ini Dukung selalu Gebang Park Sebagai wisata Unggulan Terima kasih Saya Wahid Ketua Pemuda Dusun Gebang Nama Pak Mujimin Sebagai RW Wilayah RW44 Dan menyambut Dengan aprileasi Yang sebut saya Perjalanan Dan sangat Sangat gembira Sekali Alhamdulillah Lancar Untuk pelasaan Kegiatan Festival Dolanan Anak Pedomartan Baru Yang dituakan Di wilayah Dusun Gebang Mengucapkan Terima kasih Dan semoga Bepada Tahun-tahun berikutnya Diadakan lagi Seperti tahun ini Semuanya Untuk Kemaran Limas Relawan Maupun Pak Pinsa Kepatimas Yang sudah Membantu Pelasaran Bersalah aman Dan lancar Demikian Kami dari Kontingen MP Kuruta Ayun Kami dari Kontingen Padukuan Gebang Dilis Alhamdulillah Dari kami Sangat Senang Sekali Karena dari Keluangan Wedomartani Telah mengadakan Festival Lomba Anak Tradisional Dengan Lomba Lombanya Merangka Hari ulang tahun Wedomartani Yang ke 77 Kalau tidak Salah Terima kasih Sudah Sudah Sangat Asik Dengan Permainan Tradisional Seperti Gubak Sodor Dink Lomba Klik Kemudian Ada Bagia Itu Sudah Sangat Jarang Sekali Makanya Dengan Dengan Adanya Acara Ini Lebih Semangat Berandusia Selajib Ada Kerjasamanya Sudah Akhirnya Anak-anak Bisa Mengenal Kembali Apa Permainan Tradisional Jadi Lebih Mendunia Saya Harry Dari Cas 90 YK Pelaku Usaha Dari Jajanan Dan Mainan Jadul 90 Saya Menjual Berbagai Macam Makanan Dan Mainan Serta Jajanan Jadul Disini Khususnya 90 Seperti Ini Yoyo Kayu Egerang Batok Otok Potok Bambu Mainan Berbi Berbinan Ada Korn Kayu Klereng Jajanan Coklat Coklat Yosan Coklat Jadul Disini Ada Permain Nasem Jadul Ada Kuartet Kuartet Ada BK Bonka Kertas Ada Ular Tangga Juga Monopoli Ada Poster Plek Ada Kasamata Tiga Dimensi Ada Pokoknya Semua Berbau 90 Ada Disini Komplet Joss Dalam Dolanan Terus Bisa Bisa Dilanjutkan Menjadi Sebuah agenda Yang Rutin Matur Nguan Rahayu 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 Altyazı Dilara Dilara Tensi Dilara Tensi Dilara Lir Tensi Dilara